Dengan persaingan yang begitu ketat, terbentulah integrasi vertikal. Itu satu hal yang siapapun akan mengejar ke sana. Hanya sebagian orang berhasil, sebagian orang tidak berhasil. Nah, sehingga ketika mereka itu melakukan integrasi vertikal pure, yang murni seperti itu, nggak bisa lagi. Kemudian untuk kita peternak ngambil, budidaya untuk saya dong, Anda yang non-budidaya. Nggak mungkin dilaksanakan itu, sampai kapanpun nggak mungkin. Satu-satunya cara adalah yang integrasor vertikal tadi itu dibiarkan oleh pemerintah. Nah, yang kecil-kecil inilah yang kemudian saya usulkan dari integrasor horizontal itu. Pemerintah harus nemenin. Pemerintah juga harus memberikan bantuan-bantuan. Kalau peternak kecil bisa bangun plus house, cuman bisanya 25%, 75% dibantu oleh pemerintah. Nah, lalu regulasi apa yang harus kita bangun? Dan regulasi yang memaksa pemerintah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, ketika rakyatnya berkooperasi, mereka harus difasilitasi penuh. Negara hadir itu ya itu maksud saya. Negara hadir itu ketika gubernur, peduli, presiden, peduli, bupati, peduli, perguruan tinggi dengan rektanya, peduli, semua bergabung di situ. Memang betul Pak Yudi. Sangat tidak gampang ini. Saya ngomong sudah 7 tahun yang lalu, tapi ternyata teman-teman di perunggasan baru 2 tahun terakhir ini mulai menggeliat. Karena memang inilah satu-satunya cara. Kalau regulasi apa yang dibuat, regulasi yang betul buat. Regulasi proraknya itu ya integrasi horizontal ini. Jangka pendek nggak bisa apa-apa. Satu-satunya jalan, peternak harus sadar bersatu. Peternak harus sadar tidak ngalem, tidak manja, tidak di... Budidaya hanya untuk peternak. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Pak Mulatno, kami nggak butuh teori, nggak buku hadanah. Yang hari ini gimana? Ini kalau sudah sampai dileherin para peternak itu. Kalimat itu Pak, sampai hari ini masih terdengar juga. Mulai 2012 sampai 2021. Kata-kata jangan yang akan datang, tapi yang sekarang. Bayangkan Pak, 8 tahun bunyinya sama saja. Artinya apa? Memang nggak ada cara lain. Harus pelan-pelan, empat pihak tadi itu sama-sama menyadari untuk bersama-sama. Ini sekarang ini saya ngomong begini tuh, Pak Nabiya masih sendiri-sendiri. Nah untung Pak Yudi sudah pelan-pelan, Pak Soekarman pelan-pelan, Duyeni pelan-pelan terus bergerak. Hanya dengan ini Pak, nggak ada cara lain. Itu nanti terserah para peternak Pak. Peternak mau minta, kalau itu kita bikin GPS sendiri aja. Monggo aja ketika mereka ada kuat. Tetapi tetap harus berdampingan dengan yang tadi itu, empat tadi itu Pak. Lagi-lagi itulah yang saya masukin dengan integrasi horisontal. Semua ini harus saling komitmen Pak. Nggak boleh nanti berkhianat. Ketika nanti kompak dan kooperasi, di sana lebih murah, jemukkan juga peternaknya juga berkhianat. Nah, kacau. Itulah perlunya kita diskusi melalui yang saya sebut sekolah peternakan raya tadi itu. Membangun trust dulu. Dan itu memang tidak gampang. Terima kasih telah menonton.